Oke, seorang panggil rakyat, hari ini lagi-lagi sederhana-sederhana kami mempertanyakan secara tegas menyerahkan banyak-banyak pernyataan dan juga banyak sebatang kritis. Teman-teman, mari kita nyanyikan ya yang ini. Sembaling, depil maling, bebarkan saja. Kita akan menyampaikan orasi pada kesempatan hari ini. Kami sebagai anak Papua belum merasakan apa perbuatnya. Benarkah, rakyat Papua mendukung penuh? Dikatakan bahwa rakyat Papua masih miskin, telanjang, karena mereka mengambil hak-hak orang Papua. Betul, lelah, bapak? Mali, asil orang Papua. Diwidu, mahasiswa. Kita lanjutkan orasi. Apabila kehadiran kami pada siang hari ini dari... Jadi, tuntutan utama format masyarakat penuhi Papua kali ini adalah menuntut supaya, yang pertama, Freeport harus melaksanakan 17 tuntutan gubernur Provinsi Papua. Itu adalah syarat untuk perpanjangan kontrak karya. Dan, kira-kira sekitar dua minggu lalu, gubernur Provinsi Papua sudah menyatakan menuntutkan perpanjangan kontrak karya sampai dengan 2040. Dengan sejumlah persyaratan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 17 poin yang belum dilaksanakan oleh Freeport, supaya bisa setiapnya dilaksanakan dalam rangka kepentingan tadi. Di antaranya apa saja? Di antaranya adalah transerta Freeport dalam pembangunan di Papua, dan khususnya masyarakat-masyarakat asli setempat. Itu yang intinya.